Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan setelah Wahyu terjaring OTT pada Rabu kemarin. Selain itu KPK juga telah menyegel rumah dinas Wahyu Setiawan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan KPK mulai menyegel ruang kerja Wahyu di gedung sementara KPU pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui sejak kantor KPU direnovasi beberapa bulan lalu, kantor pimpinan KPU dipindah ke Wisma Bank Indonesia yang berada di sebelah kantor KPU. Sejak penyegelan dilakukan, pihak keamanan Wisma Bank Indonesia telah meningkatkan pengamanan dengan membatasi akses menuju kantor pimpinan KPU. Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku tidak tahu menau soal pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan KPK di ruang kerja Wahyu Setiawan. Sementara terkait dengan status Wahyu di KPU, Ilham menyatakan berdasarkan undang-undang, maka Wahyu akan diperhentikan sementara. Sudah dilakukan ya, di kantor KPU di sebelah tempat sementara kami, sudah dilakukan penyegelan. Saya tidak tahu soal penggeledahan dan barang apa saja yang disita, nanti silahkan tanyakan kepada KPK. Tetapi prinsipnya bahwa kemudian ruangan kerja yang bersangkutan sudah dilakukan penyegelan. Kalau rumah apa? Rumah dinas juga demikian. Kalau di undang-undang, bahkan di undang-undang itu harus kita berhentikan sementara terlebih dahulu. Bisa kemudian di undang-undang disebutkan harus terdakwa terlebih dahulu, bisa saja kemudian menggunakan mekanisme.